Intro Assalamualaikum semuanya Siapa kira-kira menurut anda Sosok yang ditakuti oleh Hitler Disegani oleh Stalin Dan dikagumi oleh Einstein Namanya cukup aneh Wolf Messing Wolf Messing lahir di Gora Kalwaria Kota kecil Yahudi di Polandia Yang ketika itu masih menjadi bagian Dari Kekaisaran Rusia Orang tua Wolf ingin anaknya Menjadi seorang rabi Sehingga mereka hendak mengirim Wolf Ke seminari Namun Wolf tidak menyukai ide ini Ia merasa bahwa ia memiliki misi lain Dalam hidup dan kemudian Ia memutuskan untuk melarikan diri Ia kabur Menumpang kereta pertama yang ia temukan Karena tidak punya uang Untuk membeli tiket Wolf bersemunyi di bawah bangku Untuk menghindari pemeriksa tiket Tapi sang petugas berhasil menemukan Wolf Merunggut kerah bajunya Menarik Wolf keluar dari bawah bangku Dan menagih tiket Wolf kemudian menyerahkan secari koran lama Sang petugas lalu merubangi kertas itu Dan berkata Dasar kau orang aneh Buat apa bersembunyi Kalau kau punya tiket Saat itulah Wolf menyadari Bahwa ia bisa memanipulasi orang Dan membuah perilaku mereka Melalui kekuatan sugesti Ketika sampai di Berlin Messing bekerja serabutan Hingga akhirnya ia menjadi pesulap yang ternama Messing sering berpergian Eksperimen-eksperimennya menarik minat banyak orang Banyak orang besar yang mengunjunginya Termasuk Mahatma Gandhi Marlin Monroe Dan Presiden Polandia Ketika Hitler berkuasa Messing kembali ke Polandia Di sana Di salah satu bioskop di Warsawa Ia meramalkan sesuatu yang sangat fenomenal Messing menyatakan Jika Hitler berperang melawan timur Kematian menantinya Ketika Fuhren mendengar membuat tersebut Ia menjadi murka Sang pemimpin Jerman mengumumkan Hadiah 200 ribu Rishmark Untuk ditukar dengan kepala Messing Perburuan pun berlangsung Hingga akhirnya Messing ditangkap oleh pasukan Nazi Namun ia berhasil kabur dari sel tahanan Karena keahlian sulapnya Messing pun melarikan diri ke berbatasan Uni Soviet Di sana ia dijemput oleh jet pribadi milik Joseph Stalin Pemimpin besar Uni Soviet itu Sangat kagum pada Messing Hubungan Stalin dan Messing cukup rumit Stalin yang sebenarnya tak membutuhkan paranormal Tersugesti untuk mencari tahu tentang Sesuatu peristiwa dengan kehadiran Messing Ada cerita ketika Messing diam-diam datang Ke rumah peristirahatan Stalin pada Maret 1953 Stalin bertanya Jadi Anda dapat memprediksi masa depan kan? Nah apakah Anda tahu kapan Anda akan mati? Messing menjawab Setelah Anda Kameran Stalin Stalin lalu bertanya Itu berarti Anda tahu kapan saya akan mati? Dan Messing menyaut Sangat segera Saat mendengar ramalan tersebut Mata Stalin terbelalak Mulutnya mengangah Dan kelopak matanya menjadi berat Sesaat sebelum ia jatuh terhempas ke karpet Ramalan Messing benar Stalin lebih dulu meninggal dunia Dibanding Messing Penyebab kematian Messing sendiri Masih menjadi misteri hingga kini Namun banyak yang meyakini Kejadian itu ada di dalam dokumen KGB Badan Intelijen Sofie Terima kasih telah menonton!